Intro Assalamualaikum wr. wb semangat pagi anak-anak masih bersama Bumba Lisa di pertemuan kali ini kita akan membahas magnet dan elektromagnet secara lebih dalam tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat menerapkan konsep magnetan dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, setelitik dapat membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik atau induksi elektromagnetik sebelum bahas lebih jauh tentang kemagnetan kita replay dulu tentang materi kembahasannya kemarin, masih ingat? kalau kemagnetan juga diterapkan oleh hewan-hewan di sekitarmu atau hewan-hewan yang kamu kenal, hewan-hewan yang menerapkan prinsip kemagnetan pada dirinya untuk demigrasi yang pertama adalah burung kedua ada ikan salmon tiga ada penyu empat lobster dan terakhir adalah bakteri magnetan dimulai dari zaman dunyurani kuno dan dikenal dengan nama besi berani magnetan sendiri berarti sifat tarikan magnet kepada benda lain secara garis besar ada tiga jenis benda berdasarkan sifat magnetannya pertama ada fenomagnetik fenomagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet contoh baja besi nikel kedua paramagnetik benda yang ditarik lemah oleh magnet contoh aluminium magnesium dan terakhir dia magnetik adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet contohnya perang emas tembaga bahan pembuat magnet yang pertama adalah bahan magnet kuat bahan magnet kuat ini adalah bahan yang sulit dijadikan magnet namun ketika sudah menjadi magnet dia sulit menyimpan sifat pemagnetan dalam waktu yang lama contohnya adalah baja kedua ada bahan magnet lemah bahan magnet lemah ini sangat mudah dijadikan magnet namun ketika sudah menjadi magnet dia sulit menyimpan sifat pemagnetan dalam waktu yang lama contohnya adalah besi selanjutnya kita ke sifat pemagnetan yang pertama magnet miliki dua kutub yaitu utara dan selatan yang kedua kutub sejenis akan tolak menolak sedangkan kutub tidak sejenis akan tarik menarik sifat pemagnetan yang ketiga yaitu magnet dapat menarik benda atau logam tertentu yang keempat gaya tarik magnet terbesar ada pada kutubnya sekarang kita ke cara membuat magnet yang pertama ada dengan cara digosok bahan pertama yang harus kamu siapkan adalah magnet batang kemudian paku besar selanjutnya ada paku kecil langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah dengan menggosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah dan berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya perlu diingat anak-anak gosokkan harus satu arah dengan waktu yang cukup lama agar pemagnetan pada paku bisa bertahan lama setelah dirasa cukup dekatkan paku besar dengan paku kecil lalu lihat hasilnya paku kecil akan tertarik oleh paku besar hal ini bisa terjadi karena magnet yang digosokkan kepada paku secara perlahan akan menularkan sifat pemagnetannya jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan maka awal di ujung pada paku menjadi kutub selatan dan ujung yang lain akan menjadi kutub utara kedua ada cara induksi alat dan bahan adalah magnet batang paku besar dan paku kecil langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah dekatkan magnet pada ujung paku besar usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku lalu ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil maka paku-paku kecil tersebut akan tertarik bagaimana ini bisa terjadi? hal ini bisa terjadi karena paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat pemagnetan sehingga bisa menarik paku-paku kecil sifat pemagnetan paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada pada daerah medan magnet jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet maka ujung besi tersebut menjadi kutub selatan begitu juga sebaliknya jika yang dekatkan adalah kutub selatan maka ujung besi akan menjadi kutub utara sekarang yang ketiga adalah menggunakan arus listrik hal dan bahan baterai, kawat kemudian paku besar dan paku kecil langkah membuat magnet dengan cara di aliri arus listrik ini adalah dimulai dari lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan semakin rapat lilitan akan semakin bagus hasilnya jika kawat sudah selesai dililitkan selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai kemudian dekatkan paku ke paku-paku kecil lihat apa yang terjadi paku kecil tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat bagaimana hal ini bisa terjadi? kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hal inilah yang menyebabkan paku menjadi magnet sifat pemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus menyebabkan suatu benda kehilangan sifat magnet pertama dipanaskan kedua dibanting ketiga dialiri atau didekatkan dengan halus listrik bolak balik terima kasih sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak tetap semangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati